selamat datang kembali di channel Gus Baraja kali ini saya akan bahas atau bercerita dimana cerita saya ini bisa kamu ambil pembelajarannya atau keilmuannya yang insyaallah akan bermanfaat untuk di tahun 2024 ini whatever lah terserah anda mau mengatakan bahwa ini resolusi atau apalah intinya doa diijabah oleh Allah saya pernah menulis goal saya di tahun 2022 dan bagaimana prosesnya bagaimana keajaiban-keajaiban itu terjadi saya akan ceritakan di video kali ini simak videonya sampai selesai sebelum kita lanjut materinya atau cerita menarik ini saya ingin informasikan dulu dua hal yang pertama seminar online kembali saya adakan tanggal 11 Januari dengan tema rahasia jalan kaya disana akan mengupas tentang bagaimana caranya menjadi magnet keberlimpahan dan disana juga akan diajarkan apa saja yang harus dipraktikan dalam keseharian untuk menjadi magnet keberlimpahan ikuti dan daftarkan diri anda segera dan untuk mendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WA nya Mbak Putri tertera di layar monitor itu yang pertama kemudian dalam waktu dekat juga tepatnya tanggal 14 Januari saya adakan seminar offline yang saya adakan di Jakarta Jakarta Selatan di Hotel Diraja manfaatkan kesempatan ini karena saya akan bahas secara total tentang konsep doa spiritual the law of attraction dan disana juga akan ada program-program melalui keilmuannya yaitu hipnoterapi manfaatkan kesempatan ini jadi segera daftarkan diri anda dan untuk mendaftarannya segera langsung hubungi nomor WA nya Mas Roni atau Mbak Putri nanti akan dijelaskan oleh mereka baik teman-teman kembali ke pokok materi atau bahasan di video kali ini saya cerita dulu nanti dari cerita yang saya ceritakan ke anda anda bisa tarik kesimpulan ini sangat menarik sekali ini pengalaman hidup saya pribadi selain peserta sudah beberapa kali saya buat podcast online anda bisa dengarkan sendiri dan tonton juga apa yang sudah mereka raih dalam kurun waktu satu tahun pembelajaran karena saya punya satu kelas yaitu kelas online eksklusif selama satu tahun kemudian setelah satu tahun apa saja yang saya dapatkan terakhir saya sebenarnya nulis goal itu di tahun 2021 goal saya adalah yang pertama channel youtube berkembang sampai 100 ribu subscriber karena jauh sebelum itu daya minatnya kurang banget di channel youtube saya juga gak tahu kenapa padahal kontennya juga sama bermanfaat tetapi mungkin menurut saya karena saya tidak tahu persis tujuan saya kemana saya tidak tahu persis goal saya itu sebenarnya apa mengenai konten atau mengenai channel youtube yang saya kembangkan terakhir di tahun 2021 saya setting goal saya menulis keinginan saya itu yaitu salah satunya ya salah satunya adalah channel youtube berkembang penontonnya banyak sampai 100 ribu subscriber jadi goal saya sebenarnya untuk 2022 itu hanya 100 ribu subscriber alhasil berkembang 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 ya salah satunya itu ya channel youtube berkembang dan akhirnya mampu merealisasikan apa yang saya inginkan di luar channel youtube singkat cerita saya menulis kembali di tahun 2022 tapi saya nulisnya itu di pertengahan tahun ya ya kalau gak salah di bulan Juni apa Juli ya saya menulis goal itu salah satunya adalah yang saya raih di tahun 2023 ya efektifnya mungkin satu tahun tapi kalau hitung tahunnya satu tahun setengah ya sampai 2023 karena kebiasaan kita kebiasaan kami yang suka nulis-nulis goal itu itu biasanya akhir tahun baru dicek gitu ya jadi nulisnya di awal tahun biasanya lalu disimpan dibiarkan dirimain aja kalau pas lupa boleh dibaca boleh dilihat nanti di akhir tahun baru dicek lagi dilihat lagi nah ternyata proses itu penting proses itu penting dan menulis itu sangat penting kenapa harus menulis goal ya karena memang agar kita tahu tujuan kita sebenarnya apa keinginan kita secara spesifik itu apa sebenarnya kalau tidak menulis bagaimana ya tergantung tergantung fikirannya tergantung bahwa sadarnya udah tau bener gak udah tau betul apa tidak terhadap apa yang diinginkan nah tidak sedikit orang tidak menulis dan tidak tahu apa yang diinginkan nah tulisan tersebut itu menjadi saksi sejarah menjadi teman proses dan menjadi pengingat bahwa kita punya tujuan yang kita tulis sebagai apa ya sebagai pengingat atas apa yang kita inginkan dari tulisan dari banyaknya tulisan ternyata setelah saya cek itu terrealisasinya di tahun 2023 termasuk channel youtube semakin berkembang sudah pasti bahkan kadang sampai tidak ada waktu untuk ngurusin youtube saking sibuknya karena dampak dari youtube ya sebagian besar yang saya tulis adalah saya memiliki anak laki-laki karena gen saya anak saya rata-rata perempuan ya dua dua pertama itu perempuan pingin anak laki-laki setelah menikah alhamdulillah Allah memberikan anak laki-laki perbaikan rejeki saya menulis dalam bentuk wujud benda yang saya inginkan yaitu rumah kemudian mobil kalau anda berkata yang negative thinking ya saya mau bicara pada yang negative thinking ya iyalah orang seminar dan sebagainya kita perlu garis bawahi teman-teman ya bahwa sebuah proses itu tetap akan berlangsung pada siapapun ya tetap siapapun yang akan menjalani hidupnya pasti akan menjalani sebuah proses nah dalam proses itu jatuh bangun itu hal yang biasa sebenarnya dan itu terjadi sunatullah terjadi pada siapapun kalau beranggapan bahwa ya iyalah orang bikin seminar ya cepatlah duitnya ini dan itu ya banyaklah asumsi itu dan bahkan di kolom komen juga banyak masih yang berasumsi seperti itu ya gak banyak ada sebagian sih tetap rejeki itu di tangan Allah sehebat apapun manusianya kalau standarisasi adalah kepintarannya sehebat apapun manusianya kalau Allah belum ridho dan hatinya gak ngepas juga gak akan didapat rejekinya goalnya juga gak akan didapat jadi sebenarnya apapun prosesnya pada akhirnya kembali kepada individu hidup masing-masing kepada diri kita masing-masing kembali kepada diri kita masing-masing dan bagaimana kita melayakan memantaskan diri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan nah kebetulan profesi kesenangan saya adalah saya buat konten saya jadi konten kreator saya nge-youtube kemudian dibalik youtube saya memberikan manfaat untuk orang banyak nah disitu saya sambil berproses untuk melayakan diri singkat cerita di tahun 2023 setelah saya cek semuanya Allah kabulkan tanpa ada satupun yang tertunda semuanya dikabulkan oleh Allah Allah kasih pasangan ya itu sudah dikabulkan dari sebelum itu kemudian Allah kasih keturunan Allah kasih saya anak titipan anak kemudian Allah kasih rumah kemudian Allah kasih mobil kendaraan dan saya kaget gitu ternyata poinnya ada beberapa hal dalam hal meraih yang diinginkan poin pertama kita harus tahu persis sebenarnya apa sih yang kita inginkan ya dengan cara salah satunya yang paling mudah agar tahu persis apa yang diinginkannya itu tulis di buku tulis apa saja yang Anda inginkan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif nah ketika ditulis berarti bahwa sadarnya tahu persis apa yang diinginkan setelah ditulis kemudian simpan dan berproses lah berproses nah di dalam proses ini banyak liku-liku yang harus kita pelajari banyak hal yang harus kita pelajari ternyata untuk mendukung ya sebuah keilmuan ternyata konsep spiritual itu sangat-sangat dibutuhkan contoh misalkan kita melatih diri untuk terus bersyukur untuk terus melakukan hal-hal yang sifatnya spiritual karena saya sangat punya prinsip ini tidak harus sama ya kita ya saya sangat punya prinsip dan sangat percaya bahwa rejeki itu bukan karena sesuatu yang kita lakukan artinya bukan karena bisnis bukan karena kerjaan dan lain sebagainya betapa banyak orang bekerja dan berbisnis tetapi masih masih bermasalah di dalam keuangannya atau secara finansialnya tetapi kalau kita punya bisnis kita punya pekerjaan kemudian hatinya juga di di apa diperbaiki terus kemudian lakukan yang hal-hal atau sifatnya spiritual insya Allah itu akan menjadi pendukung atau menjadi dorongan percepatan doa kita dikabulkan oleh Allah saat berproses pasti saya jujur tidak semulus apa yang kita pikir tidak selancar seperti apa yang kita kira pastilah ada kerikil-kerikil yang terkesan seperti menghalangi untuk kita sampai di titik yang kita inginkan tetapi saat berproses atau kerikil itu muncul sadarlah bahwa itu semua akan kita lalui saya berada di fase itu dimana ada kalanya saya drop saya capek dengan keadaan tetapi saya mencoba untuk melihat kembali saya ini punya tujuan sehingga ternyata hanya di batas membaca itu menjadi sebuah apa ya sebuah dorongan menjadi sebuah pengingat bahwa saya belum sampai di titik yang saya inginkan ternyata poinnya adalah spiritual itu pasti yang paling dilakukan oleh orang-orang sukses dilakukan oleh orang-orang yang optimis dalam hidupnya yaitu mereka menentukan apa yang mereka inginkan biasanya tradisinya itu dimulai di awal tahun atau di pelepasan antara tahun sebelumnya dengan tahun barunya yaitu biasanya di tanggal satunya atau di tanggal 31 Desember Desembernya mereka menulis goal dengan bahasa atau dengan istilah resolusi nah perlu banget menurut saya itu karena ketika kita menulis di waktu yang kita tahu betul bahwa waktu tersebut adalah waktu istimewa katakanlah kalau dari sisi dari sisi psikologisnya yaitu gelombang otaknya berada di gelombang otak alpha atau theta kita tulis apa yang kita inginkan dengan mengesampingkan area kritis kita nah ketika kita nulis sebenarnya kita sedang menuangkan bahasa-bahasa bawah sadar ya nulis mungkin secara fisik tapi sebenarnya hakikinya bukan tangan yang menulis tetapi dorongan dari perasaan dorongan dari hati dorongan dari pikiran nah ketika ditulis akhirnya otomatis setelah ditulis dibaca dan setelah dibaca bahwa sadar kita tahu persis oh ini loh yang kita inginkan maka jangan takut untuk menulis resolusi menulis dan menentukan apa yang kamu inginkan tentunya ada caranya tentunya ada ilmunya ikuti saja channel youtube saya saya akan pandu anda sampai anda benar-benar paham terhadap ilmunya saya bicara teknis disini ya saya bicara praktek di channel youtube saya jadi tidak banyak teorinya saya bicara praktek bagaimana caranya bisa menjadi manusia yang lebih baik kemudian apa saja yang harus dilakukan sekali lagi bicara praktek jadi follow terus channel youtube ini bantu channel youtube ini agar terus berkembang karena tanpa penonton juga channel youtube ini gak akan jadi apa-apa dan apa yang saya lakukan di channel youtube itu bentuk terima kasihnya saya kepada semua penonton maka setiap apa yang ada di pikiran saya saya coba akan tuang di channel youtube saya dalam bentuk video dan buat kamu yang ingin memanfaatkan kesempatan di awal tahun ini yaitu di bulan januari ini saya buka satu seminar offline di jakarta manfaatkan kesempatan ini teman-teman karena kita harus tahu persis bahwa kita punya mimpi bahwa kita punya keinginan bahwa kita punya goal bahwa kita punya harapan untuk kelangsungan hidup dan pastikan goal atau keinginan atau harapan itu tidak melulu bicara tentang diri kita tetapi juga tentang orang-orang yang ada di sekitar kita suami istri anak orang tua dan siapapun yang sedang mendukung anda hari ini jangan kecewakan mereka hanya karena rasa lelah anda karena boleh jadi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah tetapi juga boleh jadi doa mereka untuk kita dan Allah kabulkan mungkin tahun ini adalah tahun kesuksesan kita semuanya dan mampu menggapai setiap apa yang kita impingkan terima kasih teman-teman semoga bermanfaat cerita singkat berbagi kebahagiaan untuk kamu semuanya saya Bagus Baraja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton